Udara Pagi Magelang Udara Pagi Magelang Udara Pagi Magelang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sebagai informasi ya Barusan dikasih tau sama penjaganya Jumlah tangganya ini Ada 573 Jadi kalo ada yang Penasaran bener atau engga Besok kalo naik Gunung Tidar bisa dihitung tuh Jumlah tangganya Bener engga 573 Yaudah yuk kita lanjutkan Perjalanan kali ini Kita akan menuju puncak Gunung Tidar Oh ya Nets Sebelumnya sih sempat mendengar Di puncak Gunung Tidar itu Ada bangunan baru Ada Tugusa yang sudah berubah Katanya bentuknya mirip sesuatu Dan diatas juga ada Monumen Tanah Air Satu Bangsa Yang sudah selesai Ada juga Taman Elang Jawa Dan Jamatahari Jadinya makin antusias Untuk ke puncak Gunung Tidar Jadinya makin antusias Jadinya makin antusias Jadinya makin antusias Setelah mendaki empat ratusan anak tangga, sampailah di komplek Masjid Pancaran Amal yang dekat dengan makam Sesubakir. Dan di komplek tersebut tersedia juga kedai-kedai yang menjajakan makanan maupun minuman. Perjalanan selanjutnya setelah dari makam Sesubakir, kita akan sampai ke makam Kiai Sepanjang. Seperti apakah makam Kiai Sepanjang? Ikutin perjalanan kali ini. Terima kasih telah menonton! Dan setelah makam Kiai Sepanjang, kita akan menuju puncak dari Gunung Tidar. Di sini ada yang baru. Seperti apakah yang baru dari Gunung Tidar? Yuk kita lihat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah dia bentuk dari Tugusa yang baru. Gimana Nets? Ada komentar? Bentuknya seperti apa? Jika ingin komentar langsung aja tulis di bagian komen video ini. Dan inilah dia Monumen Tanah Air Satu Bangsa. Monumen yang dibangun oleh pemerintah Kota Magelang sebagai wujud tanda terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memilih Kota Magelang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional ke-34 pada tanggal 9 September 2017. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Bagaimana bentuk monumennya? Indah kan? Setelah itu saya pun melewati makam Pangeran Purboyo di bawah pohon beringin yang rindang. Kemudian saya pun berjalan menuju arah timur. Dan inilah dia Taman Elang Jawa dan Jam Matahari Puncak Gunung Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah yang cocok banget untuk menikmati Sunrise di pagi hari. Dan inilah salah satu bangunan baru yang ada di puncak Gunung Tidar. Kalau nggak salah di belakang saya ini ada Jam Matahari, di sampingnya itu ada Penanda Taman Elang, dan tadi ternyata di sana itu Tugusanya juga baru. Yaudah yuk kita akan nikmati pemandangan dari Puncak Gunung Tidar. Terima kasih telah menonton! 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 Dan itulah tadi jalan-jalan ke Puncak Gunung Tidar Kota Magelang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup di dunia selalu bermakna!